Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Senang sekali rasanya saya bisa menyapa sebulur youtube dimanapun berada Khususnya yang berada di kota Purwokerto dan sekitarnya Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi Tentang visualisasi perkembangan pembangunan jalan Dr. Insinyur Soekarno Yang menghubungkan antara jalan Gerilya dan jalan Jenderal Sudirman Purwokerto Yang didalamnya juga ada proyek besar Yaitu pembangunan Masjid Agung Purwokerto Video ini saya ambil pada hari Sabtu 24 Juli 2021 Tampak jalan sudah bisa dilalui kendaraan Akan tetapi karena masih proses pekerjaan Sehingga masih ditutup dan belum dibolehkan untuk dilalui secara bebas Masjid Agung Purwokerto Kalau Masjid Agung Purwok Selang Masjid Agung Purwokerto Selamat menikmati Di kanan kiri jalan masih terdapat tumpukan-tumpukan material yang menandakan bahwa proyek ini tidak berhenti dikerjakan Kita juga bisa melihat ada beberapa masyarakat yang beraktivitas pagi untuk berolahraga ataupun hanya sekedar jalan-jalan Karena ini masih pagi jadi belum ada aktivitas dari pekerja proyek Selamat menikmati Tamparan sawah yang cukup luas Menurut Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Haji Ahmad Dusen Pembangunan jalan ini baru selesai tahap 1 dan masih ada tahap-tahap berikutnya Artinya jalan yang sudah bagus dan cukup lebar ini akan lebih dipercantik dan diperlebar lagi oleh pemerintah Kabupaten Banyumas Pak Bupati juga menuturkan bahwa tanah milik pemerintah Kabupaten Banyumas ini seluas 42 hektare Yang kedepannya akan dibangun beberapa gedung perkantoran dan ruang publik untuk masyarakat Di antaranya Masjid Agung Purwokerto, Danau seluas 6 hektare, Kantor Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas dan lain sebagainya Mantap sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini kita dapat melihat ada suatu lokasi yang terdapat alat berat dan beberapa tiang yang sudah menancap dan ada juga yang masih tergeletak Saya sendiri kurang tahu ini lokasi untuk pembangunan apa Mungkin ini adalah lokasi pembangunan Masjid Agung Purwokerto Terima kasih telah menonton! 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 sepeda selama kurang lebih 10 menit akhirnya sampai di ujung kita dapat melihat jembatan baru yang sangat ikonik di kota Purwokerto di bawah jembatan terdapat ruang publik berupa taman disana tertulis TESDA Taman Edukasi Sumber Daya Air wah edukatif sekali namun sayangnya saya tidak berkesempatan turun ke taman karena akses kesana masih ditutup selamat menikmati selamat menikmati demikian video saya kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan terima kasih untuk subscribe dan like serta jangan sungkan untuk menuliskan komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh